3,4 jadi kita set up di tempat ini cara settingnya bagaimana nih kak 27 berapa aja 27 75 tambah berapa ya 2 nya set up di mana 2 di mana 2 di sini 2 ini terus ini 1 garis ini 7 yang komanya pertama ini 25 per garis 25 tambah 21 96 27 96 garis kecil ini 7 garis kecil ini ya yang ini ya sekarang kita lihat dia di haris berapa 2,9,6,7 ada di pakai 3 pakai 3 ini dong ada tulisan 3 mana 3 nya oh ini tulisan 3 oh disini tulisan 3 nya yes pasang disitu terus di zerokan disini yes karena ini sudah sesuai dengan angka yang ini jadi kita tinggal kasih 0 kita lihat yang gini kita lihat garis di dalam dan garis di luar garis yang kecil sama yang luar ya kita lihat oke oke 0 kita ekan dulu disini di lock itunya ya di lock jadi di set up 0 kita goyang-goyang dulu di clip kita kasih 0 oke oke 0 pas 0 0 terus kita ukur jadi ini ukuran standarnya harusnya angka dia 27 27 nah disini harus dia membaca 0 jadi kita dapat minus dia minus 5 kalau dia ke kanan dia minus kalau dia ke kiri plus ini ada speknya ya ada speknya oke kita dapat 5 ini plus minus 5 oke masuk-masuk spek plus minus 5 oke mantap berarti mantap oh diukur dua posisi ya posisi kiri posisi kanan harusnya sama oke good berarti gear ini mantap habis di machining terus kita mau ukur ini sudah ukur ke belum ini juga mau diukur jadi ini ukurannya beda dengan yang ini ini speknya mana speknya 34 681 plus minus 5 jadi kita cabut yang itu dua kita pasang yang tiga 4 4 grafis 68 468 68 1 ya ya 50 tambah 18 68 68 68 garisnya 1 lock untuk ukuran ini kita pakai nomor 3,4 3,4 kita pakai nomor 4 nomor 4 mana nomor 4 nah itu nomor 4 pasang lagi minyak minyak zerokan lagi oke sudah 0 kita ukur dua sisi ya minus 3 minus 1 jadi harus digosok lagi oke begitu cara ukurnya dari kak spanus mekanik senior ais selamat menikmati